Kisah pilu kakek Ranol, penjual kain lap nyaris diusir dari kontrakan, anak tak bantu, menanggung berita. Inilah kisah seorang penjual kain lap yang nyaris diusir dari kontrakannya, tidak ingin merepotkan anak-anaknya. Penjual kain lap itu diketahui bernama kakek Ranol Panjaitan yang berusia 67 tahun. Kisahnya mencuri perhatian setelah diunggah akun TikTok Addon Ramadan. Dalam video itu awalnya terlihat kakek Ranol tengah berkeliling berjualan lap dapur. Setelah seharian berkeliling, ia baru mendapatkan uang 30 ribu rupiah saja. Saat ditanya alasannya tetap berjualan meski usianya tak lagi muda, ia menyebut tidak bisa bergantung kepada anak-anaknya. Kakek Ranol mengatakan kelima anak-anaknya kini telah menikah dan tinggal bersama keluarga barunya. Anak-anak udah nikah semua, ada lima, kata kakek Ranol, dikutip pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Dirinya harus tetap bekerja karena demi makan sehari-hari. Anak-anaknya pun disebutnya hidup pas-pasan sehingga ia tidak bisa bergantung kepada mereka. Pengunggah pun membeli semua barang dagangan kakek Ranol. Kakek Ranol pun terkejut saat barang dagangganya diborong semua. Namun, ia lebih terkejut saat ia diberi uang 1 juta rupiah yang mana barang dagangannya hanya 235 ribu rupiah. Sontak saja ia pun menangis saat diberi uang sebesar itu. Kakek Ranol mengaku dirinya hampir diusir dari kontrakan karena tidak membayarnya. Kakek Ranol mengatakan kontrakannya selama 1 bulan 200 ribu rupiah. Namun, ia belum bisa membayarnya karena jualannya tidak laku. Bahkan, ia diminta oleh pemilik kontrakan untuk segera keluarga apabila tidak sanggup membayar. Kakek Ranol pun tidak berhenti bersyukur dan berterima kasih atas rezekinya yang ia terima. Kakek Ranol pun enggan meminta bantuan kepada anaknya karena kondisinya pun tengah mengalami kesusahan. Hingga kini unggahan itu pun menuai beragam komentar warganet. Tak sedikit dari warganet yang memberikan doa dan semangat kepada kakek Ranol. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.